Background story dari itu adalah gue gak bisa berhenti makan Terusuan Hotel drop Dropnya ampun-ampunan Gak ada tamu sama sekali Eh tantenya marah Gila loh Buka restaurant di rumah gue Rumput gue rusak semua Udah cari tempat Udah re Kita pindah Kita buka selama setahun sambal tomat Untung cuma sejuta Setelah warung jam 2 Pulang gue ke pemulang Dari pemulang berangkat lagi jam jam 5 Pagi Musuh saya tuh Hampir sekitar 5 tahunan gitu Mau bikin apa kamu? Mau bikin bitch gak pak? Wah kamu gila gak mau menang Ada orang mau dateng ke ancol Masih diketahuin juga Wah kebagusan mungkin makinnya di ancol Gak akan ada yang mau masuk Target kita 3000 orang 6500 orang yang datu Setiap kali dulu makan pasta Harganya 10.000 Sedangkan gue tau banget Dulu kos pasta itu 5500 Wah gila Dikadalin orang yang makan disitu rasanya Tapi gue bingung lu sebanyak itu Atau gimana handle lu Sebenernya sih emang keliatannya kayaknya bingung Hai perkenalkan Gue Edwin dari Gastronusa Kali ini tamu gue adalah salah satu chef terbaik Indonesia Yang pendekatannya mengingatkan gue akan John Mayer Jadi gini Gue pertama tau John Mayer tuh dari album keduanya Heavier Things tahun 2003 ya Kalau gak salah yang sukses secara komersial Tapi menurut gue biasa aja sih Paling yang suka ya cewek-cewek lah Karena dulu gue itu gitaris Gue cenderung menilai musik bagus itu atau enggak Dari gitarisnya Dia agak tengil memang sih Tapi waktu tahun 2005 Dia dan John Mayer Triong Luarin album live namanya judulnya Try Gue tau sih Ini bukan gitaris abal-abal nih Jadi emang ceritanya dari awal dia Emang hobinya ngulik Hendrix Stevie Ray Yang blues lah intinya Cuma kayaknya dia tuh sengaja nge-pop Biar sukses dulu secara komersial Abis itu baru deh Dia bisa ngeluarin idealismenya Tamu gue ini Ragyo Imam Wibowo Sepertinya punya pemikiran serupa Kalau lo tanya chef-chef muda Lulusan luar negeri nih Apa impian lo? Mungkin banyak yang bilang Mereka mau punya rest to fine dining Yang calon-calon Michelin Star Pokoknya ngeluarin semua skill dan idealisme Tapi Ragyo lebih milih untuk bikin restoran Yang sukses secara komersial dulu Podcast ini gue bagi ke dalam 2 part Yang pertama ngomongin origin story-nya Ragyo Kenapa dia bisa tertarik jadi chef Mulai dia kerja di hotel Terus rest to pertama dia namanya sambal tomat Ketika tahun 1998 ada tren cafe tenda artis Dia buka tempat namanya Dixie Mungkin ada yang masih inget tuh Dixie Setelah itu dia juga buka rest to seafood namanya Mahi Mahi Terus segara beach club di Ancol Dia juga yang bikin dulu ternyata Yang pasti kalian kenal Warung pasta Ada loka rasa juga Nah setelah sukses secara komersial Baru deh dia ngeluarin idealismenya di Nusa Gastronomi Nah part kedua ini Akan lebih fokus soal Nusa Gastronomi Dan pandangannya soal masakan Indonesia Seru sih dengerin dia cerita Jadi selamat menikmati podcast ini Jadi lu awalnya gimana nih lu sebenernya Yang buat Nusa nya? Engga sebelum Nusa Lu karir di kuliner itu Ini secara kebetulan apa emang bayi desain Oh oke Sebenernya sih memang dari dulu gue pengen punya restoran Dari jaman SD lah ya Gue dari kecil tuh Memang keliatannya emang bakat gue emang udah masak Bokap udah bilang Udah lah kamu urusannya masak-masak aja deh Itu karena selalu Selalu ngelibetin dapurnya nyokap lah Terus udah sekitar Saya tuh seneng masak Udah dari umur 5 tahun sebenernya sih Maksudnya udah Dari umur 5 tahun udah jadi eksekutif chef Jadi Belum bisa masak Belum bisa ini Tapi udah nyuruh-nyuruh mbak di rumah Mbak masukin ini mbak Masukin itu apa segala macem Jadi biar mbaknya yang masak tapi Gue mau taste nya taste gue gitu Mau tegak gitu Karena Background story dari itu adalah Gue gak bisa bunyi makan Dari kecil itu Makannya gue jauh lebih banyak daripada sekarang Dulu makan itu harus minimal 10 kali Gitu ga? Gapan lagi tuh bang? Enggak bisa bunyi makan gue Jadi Biasanya pagi gitu ya Pagi dibangun pagi gitu Biasanya minimal nasi goreng lah Nyokap udah masakin Apis makan nasi goreng Main-main-main-main bentar Sebelah tuh ada toko Biasanya minum lah kebenuman soda Apa segala macem Coklat atau segala macem Disitu udah ada Mak gue aja biasanya ngamuk Ntar kalo udah akhir bulan dikirimin bil Terus abis dari situ pulang dari main Biasanya nyari makanan lagi Apa kayak Risol 5 Atau apalah 5 gitu Terus sampe malem Gue baru tidur itu biasanya dari kecil dulu jam 9-an Itu tuh biasanya gak bisa bintu makan Gitu aja Sampai 1 detik nyokap gue kali ngeliat udah Wah kayaknya udah over nih Jadi makanan udah mulai dikurang-kurangin Simpen lah di mana biar gue gak liat Yang ada yang gak ada marie es Gitu ya Sejak ngeliat marie es Banyak barang-barang Yang bisa diolah walaupun masih mentah Akhirnya minta tolong mbak buat masak Gitu Jadi Ya kali ini gitu dulu Makanan pertama gue itu Nasi goreng Sama Mie instan Yang orang sekarang taunya internet Dari jaman dulu gue udah makannya itu Mie instan selalu dua Dan selalu ditambahin kornet Keju lembaran Bukan keju ini ya Bukan keju Bukan keju parut Karena keju lembaran lebih enak buat kuah Terus Sama Apa namanya Telur Telur berdua Telur masuk dalem sama telur Buat makan begitu Jaman umur berapa gitu? Antara 5-10 lah 5-10 tuh udah begitu makanan Banyak ya 5 banyak bener makan gue Mulai insaf itu baru Setelah kerja sih ya Setelah kerja Sama setelah merit Gitu maksudnya makan yang instan-instan tuh udah Mulai enggak Tapi tetep banyak dong Enggak Makanan gue udah mulai turun Begitu udah mulai Kos Kuliah Udah mulai turun itu makanan Gak gila lagi lah Maksudnya ya makannya udah normal lah 3-5 kali aja lah Akhirnya udah maintenance segitu aja Gitu Terus Kuliahnya apa dulu? Kuliah gue masak Memang spesial masak di Bandung, di NHA NHA ya Karena cuman di Dulu balai Balai latihan Balai pendidikan dan latihan pariwisata Jadi udah bukan NHA Jurusannya? Jurusannya food production Jadi emang buat produksi makanan itu Karena cuman dia yang punya Pelajaran itu Karena kalo sekolah-sekolah pariwisata lain Perhotelan lain Biasanya general Jadi masih ngurusin kamar Ngurusin FO gitu ya Front office Ketemu sama tamu buat Reserve hotel gitu Gue gak terlalu suka Itu dulu pilihannya cuman Masuk BPLP Ya orang-orang pada bilangnya NHI gitu ya Atau komputer Udah pilihannya cuman dua itu doang Bedanya BPLP sama NHA apa? NHA itu sebenernya nama sebelum jadi BPLP Jadi National Hotel Institute itu terakhir itu tahun 78 Setelah itu namanya sekolahnya ganti jadi balai pendidikan latihan pariwisata Cuman karena namanya kerenan NHI jadi yang dipake NHI terus Gitu Terus dari situ emang waktu pas SMA gue mau masuk sekolah masak Gue cuman pikiran gue pengen punya restoran Udah ya pokoknya pikirannya cuman itu Gue mesti 5 tahun Habis selesai kuliah Gue kira-kira jadinya apa Amit-amit sampe restoran gue gagal gitu ya Paling gak gue masih bisa berkarya di hotel lah Dalam arti berkarya di hotel Ya posisi gue udah bagus lah Kau udah 5 tahun kerja Dari selesai kuliah 5 tahunnya keterusan Habis kuliah kerja Sampe 10 tahun Gitu maksudnya Gimana? Di Gue lamanya di Hayat Di Grand Hayat Jakarta Jadi Untuk pertama selesai kuliah Training ke Singapur Terus abis itu pulang Gue cuman mau masuk hotel yang baru buka Lu Jakarta Hotel buka hampir tiap bulan soalnya Kenapa pengen masuknya ke hotel yang baru buka Karena mau tau sistemnya Gimana caranya buka hotel baru Gitu Karena Ya karena gue mikir Gue Mau buka restoran Apa aja yang mesti gue siapin Jadi kayak gitu Terus Tapi lu dulu intunya masakan Apa nih? Langsung Indonesia kan? Enggak Basic masak gue Saya lebih di Perancis dan Itali Karena sekolah selalu pakenya basic Perancis Karena yang paling basic Secara literatur bagus Secara struktur juga Mumpuni Baru Perancis Gitu baru Perancis Sampai sekarang Sampai sekarang Dan Jepang dan Cina Tapi caranya yang berbeda Kalo belajar masakan Perancis gitu ya Sepuluh tahun Lu bisa udah jadi ahli masakan Perancis Tapi kalo misalnya Jepang Cina Lu harus spesifik lagi Gitu Lu buat masak Buat motong aja Mesti lima tahun Lu buat Masak di wok Mesti sepuluh tahun Jadi patternnya beda Karena Asia sama Western itu emang rada beda Itu karena mereka sangat spesifik Maksudnya Jangan heran kalo misalnya di restoran Cina Ada tukang potong 20 tahun udah motong doang Ada tukang lamian gitu ya Karena dia spesifik Sangat spesifik Dan biasanya Resep di keep Bedanya itu Kalo Western Semua resep di share Gitu Jadi Karena gedenya gua dimakanan Western Jadi teknik masaknya semua gua simplified kayak Western Gitu Maktunya Setelah Western udah bisa Masuk ke restoran Cina Restoran Cina Karena posisi gua Waktu itu di hotel udah lumayan tinggi Jadi ga perlu lama-lama Ininya Jadi lebih untuk kayak internship Masing-masing yaa Tiga bulan Jadi tuang potong Terus belajar main wok Tiga bulan Terus ntar ke Sushi Shashimi Untuk tau basic-basicnya aja Ga sampe Ga sampe master sih Karena kalo sampe master udah tahunan Udah Begitu Udah tau semua basic-basic makanan minimal gitu ya Baru kepikiran Wah Kayaknya Makanan Indonesia Ga ada yang pernah mikirin sedetail ini ya Ini tahun berapa? Itu gua udah mulai mikir gitu Itu tahun Dua Tahun Sembilan lapan Sembilan Jadi lu terjadi Kedal itu sepuluh tahun kan? Iya Dari tahun berapa? Dari tahun 1993 Sampai Dua ribu Lama 2003 Lama di height berarti angkatan Esek Woro Oh ibu Mbak Woro lebih lama lagi Ibu Mbak Woro dari tahun 1991 Itu motel lebih senior lagi Mbak Woro Udah habis dari sekolah gua Akhirnya kerjaan di tempat yang hotel-hotel baru itu Mungkin hampir setahun Habis itu Wah Gua udah tau lah cara bukanya ini Gua masih belajar lagi tentang pergudangannya restoran Gua jump in masuk ke TGIF Fridays dulu Yang awal Yang pertama jaman dulu tahun 1993an Oh sempet ada ya? Sempet Sempet Yang waktu di ascot Di kebun kacak Belakangnya Belakangnya Brand Indonesia sekarang Oh sempet ada disitu ya? Ada Sekarang kan dibawa sama si Asraf Si BCL kan BCL sama Asraf Itu sebenernya dulu waktu awal Ada orang India yang masukin Oke Gua disitu belajar pergudangan tentang restoran Pergudangan tuh mau kupu apa ya? Storing Purchasing Ordering Receiving Semua Karena Itu yang paling crucial buat restoran Kalau lu gak mengerti itu Itu banyak bocornya disitu Gitu Jadi ketika gua sekolah Semua diajarin kan Bahwa Ketika kita punya restoran Atau hotel Banyak partikel Atau hal-hal yang harus kita pelajarin Selain food costing Menu engineer Kitchen layouting Food costing Terus Bochering test Apa segala macam itu Sebenernya banyak strukturnya Termasuk sih Tapi kita bilangnya Kalau ini Masuknya di cost controlling Cost controlling Ya karena Masuknya di finance Karena urusannya adalah Urusan duit nih Karena Mesti berapa banyak lu ngorder Mesti Seberapa supplier yang lu punya Supaya gak ditipu Yang kebegitunya mesti Mesti detail Jadi gua bilang Kalau gua gak pernah masuk di bidang itu Gua gak punya experience juga Ntar gua ditipu sama anak buah gua nih Akhirnya Masuklah gua disitu Gak lama juga setahun Udah setahun Gua udah tau sistemnya Gimana jalaninnya Udah nih Udah oke Karir gua disitu sebenernya cepet Gak nyampe 6 bulan Gua ditawarin Gua jadi kitchen manager Gua di CTIF Fridays Gua waktu itu masih muda banget ya Jadi gua cuman mikir Gila karir gua cepet banget Enggak gak mau Kecepetan Udah akhirnya gua resign Ada lagi yang Gak mau kecepetan Gua gak mau Karena once lu kecepetan Lu belum mateng Jatuh lu cepet Itu prinsip gua Gitu Maksudnya Kalau lu kecepetan naik Lu belum kuat di Resitnya Di infrastruktur lu Untuk menjadi seorang kitchen manager Dari segi Product knowledge nya Gua akan problem Gitu Walaupun gua suka baca Suka apa segala macem Sebenernya gak ada masalah Cuman gua cuman merasa waktu itu umur gua 23 Gua udah jadi kitchen manager Ngalain semuanya yang pernah ada Itu disitu yang kitchen manager Rata-rata umurnya 40an Gitu Udah Udah lah gua bilang Gua masih mau Nambah ilmu gua buat dimasak Akhirnya Gua ada phone temen gua yang di Hyatt Eh ada logongan gak? Gua masuk Hyatt nih Gua bosen di restoran Oh berarti Hyatt itu setelah Setelah TGIF Setelah TGIF Udah Yaudah lu masuk sini deh Coba arisenin interview 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 Udah lah keterima Udah keterima Jadi lu di kitchen dulu Baru ke pergudangan itu? Iya Pertama waktu masuk di hotel Pertama gua masuk tuh Equatorial Sekarang Millennium Yang disini Oh yang kumpun siri Di Millennium itu dulu Namanya Equatorial Yang Dari Malaysia Jadi kitchen Ke pergudangan Balik lagi Kitchen Udah gua udah tau sedikit kan Di kitchen Ke pergudangan Harus ke pergudangan Wah gua masuk lagi Udah balik lagi di kitchen Tapi kan lu kalau gitu Balik lagi jadi staff Iya Tapi kan gua waktu gua gak lama nih Maksudnya gua setahun Pernah di hotel yang baru buka Setahun di purchasing dan segala macem Gua masih ada waktu 3 tahun nih Hitungan gua Karena gua selesai Hitungan gua cuma selesai kuliah 5 tahun Gua buka restoran Udah 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 Gua mulai berkarir lah Normal di Hyatt Jalan dulilah gua juga Cepet karirnya Setahun bisa naik 2A posisi Tapi gua terima-terima aja Karena memang Di kitchen Karena memang gua lebih seneng jadi chef Itu maksudnya At the end of the day gua ngerasa Gua lebih seneng jadi chef gitu Yaudah Cepet Setahun 2A posisi Setahun 2A posisi Setahun 2A posisi gitu Sampai satu titik Jalan 3 tahun disana Itu kan udah tahun 2019-96 ya 1996 Terusuan tuh Belum 97 98 ya Ya 97-98 lah Terusuan Terusuan Gua baru berkarir di hotel Begitu Posisi gua udah cukup Bagus Naik 2 kali Ya setahun lebih dikit lah gitu Terusuan Hotel drop Dropnya ampun-ampunan Dari Tadinya hayat bisa 120% gitu ya Yang tamu ngantri-ngantri gitu Tamu di Grand Cafe nya bisa sampe Seribu Seribu maratus gitu Perhari gitu Semalem gitu ya Wut Ga tertamu sama sekali Terus barang-barang ngimper juga Gila Dari dua setengah Iya iya Itu mau naik Muncul tuh Kafe-kafe artis Kafe tenda Kafe tenda Semanggi Semanggi Gua cuma mikir Berapa kali gua nyoba Makan Gila nih cafe Makanan kayak gini Berantakan Rame banget ya gitu Masih di alis Masih Anak-anak apa Masih umur-umur muda gitu Wah Gadang nih gua ngomongin gini Gini mah Kita bikin juga bisa Beres nih Padahal Planning lu sama temen-temen gua Gak punya modal kan Gak punya duit Ngumpulin 10 orang Eh mau gak bikin cafe Ayo bikin gua bikin Cheap in ya Iya cheap in Berapa udah 100 juta deh Ngumpulin 10 juta Itu Mulai planningnya 2008 Namanya First timer Nge-planningnya lama bener Dua tahun Wah Lama apa ini Ini salah nih Apa segala macem Sampai satu titik Omnya temen gua bilang Alah lu mah planning melulu Udah nyoba aja Baru sono Buka besok Wah Udah lah Minggu depan kita buka Akhirnya kita buka Di rumahnya Omnya temen gua ini Udah buka Wah Lumayan rame Eh tantenya marah Gila lu Buka restaurant di rumah gua Di rumah Di rumah Di rumah di deket Senopati Situ belakang Ini jalan Senopati Di belakangnya Rumput gua rusak semua Udah cari tempat Udah re Kita pindah Cari ke Nama brandnya apa nih? Lu namanya sambal tomat Sambal tomat Pindah lah kita ke Barito Di Barito Dulu baru bangun Hotel Mahakam Baru bangun Hotel Mahakam Baru bangun Koi juga baru bangun Kita bukanya di pelatarannya Dulu Mirasari Sekarang si bak mitoko tiga Gitu Jadi Sebelahnya si Aquarius Ah kayak gitu Itu ada pelataran Disitulah Buka tutup tenda Dan segala macem Tapi dasar Mas Idealis Gua mau berobak biasa Gua mau berobaknya Agak aneh Pokoknya kalau dibuka Lu langsung bisa buat jadi tenda Yaudah lah Bikin Betulnya gua kan arsitek Bah bikin desain Masukin ke bengkel Begitu jadi Beratnya minta ampun Karena gak dipikirin ininya kan Dulu karoseri masih jarang Udah gak apa-apa lah Udah jadi Jadi Sistemnya udah compact Jadi Buka Udah jadi tutup Terus jadi dapur Sebelah sininya jadi bar Jadi bikinnya secompact mungkin Karena Males lah buka tutup kayak Apa namanya Kaki lima kayak gitu Udah bikin Kita buka selama setahun Sambal tomat Untung cuma sejuta Per apa nih? Pertahun Pertahun untung cuma sejuta Wah gila Kita buka setahun gak pernah Gak pernah untung gede nih sejuta Kok bisa? Tempatnya gak kalu rame Jualannya makanan apa ya? Nah dulu kan kalo kaki lima ya Maksudnya masih pecel lele Atau segala macem kan Ini kita udah bikinnya Pokoknya western Kita bikinnya Fred Calamari Bobberkirips Hainan Pokoknya jualannya gak begitu Yang aneh Hainan Oh ada Chinese nya juga gitu? Iya cuman Khusus ayam Hainan aja Lumayan tuh rame Banyak temen-temen Apa segala macem Cuman karena Memang kita jualnya harganya gak mahal Jadi Ya sebulan Bayar karyawan 2 orang Dapet lah berapa Sampai kita hukum kumpulin Wah setahun dapet di sejuta Mungkin sama kayak 10 juta sekarang gitu Nah akhirnya ada yang ngawarin Eh lo mau gak Buka di Avetaman Semanggi Wah boleh 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 Wah gak punya duit lagi kita nih Ngumpulin lagi 20 orang Chip in lagi ya 2 juta 2 juta Oke chip in Dapet 40 juta Akhirnya Kita beli barang-barang bekas Bikin dan isi Bangunan Abisnya 45 juta 5 juta Lupa gue dari gue Atau dari temen gue Yang nambahin Kita bikin bangunan Memang didesain banget Biar beda sama yang lain Posisinya bagus Di paling pojok Paling belakang tuh tempatnya Bear Garden sekarang Ya ya Itu exactly tempat gue pertama Bikin Crem semua Garis-garis Sekaranya Jepang Jadi omongan itu Sejakarta Namanya sama Dixi dulu namanya Namanya Dixi Oh Dixi Gitu Gitu Awal dulu Dixi Kalo lu pernah Jaman dulu Kami Taman Semanggi Itu gue Disitu Dixi Western kan tuh Maksudnya Gak terlalu spesifiknya sekarang Gitu kan Gak Ada stik Ada apa Dixie Dixie Udah Buka Alhamdulillah gak sampai 6 bulan Balik modal Udah Boleh deh tukar euforia Masih pada Anak-anak muda lah Apa segala macem Sebentar Sebentar Itu kalo 20 orang gitu Lu jadi chefnya Iya Yang lain Jadi chef gue Arsitek bini gue Yang megang minuman bini gue Temen gue megang finance Yang lain Yang lain Dulu Pasif Adalah Mereka ganti yang jaga Gue jadi waiternya Karena kan lu gak kuat bayar kan Tapi Berjalan dengan waktu Pada capek kan Mereka juga pada kerja Lalu pada selesai kuliah kan Dulu Karirnya tuh masih pada baru-baru Gitu kan Masih pada ngejar karir apa segala macem Airnya udah pada Gak Kalo KTS itu Bukanya malam doang kan Malam doang Malam doang Jadi gue biasanya Dari sejak yang sampai utomat tuh Gue selesai kerja dari hired Jam 7 jam 8 Gue njagain warung Gitu Biasanya Sampai selesai warung jam 2 Oh lu nyambi jadi Iya Selesai warung jam 2 Pulang gue ke pemulang Jadi pemulang Berangkat lagi jam 5 Pagi Musuh Saya tuh Hampir sekitar 5 tahunan Begitu lah Jalan ya Karena ini terus Bagus Pendapatannya bagus Temen-temen gue banyak yang mulai Agak males-malesan Buy out satu-satu Akhirnya Tinggal Sekitar 5 orang Nah begitu udah Tinggal 5 orang Duit ada Ini ada Godaan banyak Godaan banyak itu dalam arti Mulai ditawarin Buka kanan kiri Ya kita buka lah Kemana-mana Sebagainya Karena dulu konsepnya Diksi ini gue cuma mau Satu kota satu Gue gak mau Yang mau banyak-banyak lah Udah akhirnya Buka di Citos Buka di Apa namanya nih Belakangnya Atma Jaya Buka di mana Dulu hampir Semanggi sempet ada gak sih? Semanggi kayaknya enggak deh Bukan di Semangginya gue Belakang Atma Jayanya Totalnya hampir Sembilan outlet Kalo gak salah Sembilan outlet gue sempet buka Gimana-mana Udah Mulai tuh Jalan kan Lu masih kerja di hotel? Masih kerja di hotel Masih tahun 2000an Masih kerja di hotel 2004 Eh 2002 Bagus-bagusnya Si Diksi 2003 Posisi gue di hotel juga udah mulai bagus Gue termasuk yang Paling muda Untuk posisi paling tinggi Untuk orang lokalnya Gue cuma nanya doang Sama gue sedua dulu Mungkin gak gue jadi Executive Chef Tapi di luar negeri Gak ada yang bisa jawab Terus gue nanya Terus gue jadi executive chef Seumur hidup Dari umur gue sekarang Sampai nanti Ya jauh-jauh gue paling Jadi GM Atau jadi FBM Bukannya gue ngecilin apa gimana Tapi Karena cita-cita gue memang Untuk membuat suatu restoran Jadi gue kepikiran Wah Kayaknya karir gue Kalo di hotel Ya kan begini-begini aja ya Dan gue tau Mentak di apa? CDC? Udah hampir Executive Chef Executive Chef Gitu Maksudnya udah masuk di track Executive Chef Chef Tapi Karena gue ngeliat Kalo gue ngambil ini Gue gak bisa cepet keluar Gitu Karena Udah ada kontrak Kalo lo ngambil Program ini Lo harus 2 tahun 5 tahun Gue lupa harus di steady Akhirnya Begitu udah CDC Ah udahlah Gue bilang Kalo ilmu apa segala macem Gue bisa nyari di luar lah Terakhir CDC udah Kalo lo tau Siis Itu yang create Dari pertama Selesai gue Maksudnya untuk Ngejalanin semua konsepnya Hayat yang international Udah udah jadi Posisinya Salesnya udah bagus Di Siis udah gue cabut Maksudnya gue Tinggalinnya dalam keadaan bersih Gue gak pernah mau Tinggalin dalam keadaan Kacau balau lah Kalo misalnya gue cabut Udah 2003 gue cabut Mulai serius ngurusin bisnis Nah ketika udah mulai serius ngurusin bisnis Udah mulai kepikiran Ya restoran kayak gini bagus gitu ya Cuman kayaknya Kita harus punya satu restoran yang bener-bener Bikin Orang Jakarta Kita noleh nih Kita kepikirannya cuman itu sebenernya Bikin apa ya Bikin yang aneh-aneh Gual macam Oke Kalo bikin beach club gimana gitu Itu loh idenya dapet di Bali Oh dimana bikinnya di Anco Oke kita coba cari deh Akhirnya kita Belum sempet bikin si beach club Akhirnya kita bikin Restoran seafood Karena kita pindah kantor nih Dari yang sejak tadinya kan kecil Si kantornya Tadinya cuman di Gang Terus pindah kantor ke Tadinya Angkasari Yang sekarang tempat Bebek Selamet Yang sebelahnya Apa je Apa building Itu disitu Tempatnya gede Wah sayang banget kalo gak diapapain Akhirnya kita bikin restoran seafood Bikin restoran seafood Bikin juga yang unik Karena kita ngerasa di Jakarta Selatan Gak ada restoran seafood yang bagus Jadi Research tuh Buat bikin restoran seafoodnya Research ke Singapur Research ke Bali Research ke Makassar gitu Akhirnya kita punya satu konsep Ya udah Kita pokoknya Ikannya harus ada di Indonesia Timur Cara masaknya Cara masak Bali paling enak Jadi kita bikin Wah yang rame Sempet di omongin di Jakarta lah Namanya Namanya Mahi 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 Itu Kita bikin orang buat makannya Ada pasirnya Jadi makannya di atas pasir Jadi kayak makan di Jimbaran Sarus itu Yang macem Bila lah ada orang ancol dateng Terus dia bilang Lo ngapain bikin restoran seafood Di pasir-pasiran begini Mending lo bikin di pasir beneran Di ancol Serius mbak Boleh bikin restoran di ancol sekarang Boleh sana coba Kamu mau yang mana deh Kasih tau saya Kita survei Dapet di pantai karnaval Lalu masih Garis pantainya masih bagus kan Belum ada simol sekarang Wah ini bagus nih Tapi ini Wah Kita surveinya waktu itu makan di Jimbaran Gila juga nih Jimbaran Lumayan juga nih Namanya di ancol sini Tapi kalo kita bikin seafood juga kayak disini Kita bikin main-main disini juga Kita face-to-face sama Jimbaran Wah iya kan dulu kita pernah punya ide buat bikin beach club Bikin aja disini yuk Oh iya iya bener-bener kata bini gue Oke 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 Katem ke ancol nanya Mau gak nyewain Buat bikin restoran di sini Mau bikin apa kamu? Mau bikin beach club pak? Wah kamu gila kamu Mana ada orang mu dateng ke ancol Buat beach club Oke saya konsepin dulu ya pak Saya gambarin apa segala macem Ya oke ntar balik lagi deh ke saya Gambarin kamu bikin gue Masih liat Ketawain Masih diketawain juga Wah aku bagusan mungkin begini di ancol Gakkan ada yang mau masuk Mana ada Kan ada fotonya gitu ya Ada Porsche ada Ferrari itu Mana ada Porsche apa Ferrari Dia akan ke ancol Eh boleh gak pak Kalo bapak gak yakin Kasih saya harga murah doang gue bilang Akhirnya kasih harga murah Itu nyewa ke ancol itu ke siapa sih sebenernya? Ke PT Jaya Ancolnya Pemda PT PT Jaya Ancolnya PT Jaya Ancol Itu lahan milik mereka? Iya sharenya punya Punya Pemda Pemda punya share saham di sana Gitu Jadi akhirnya kita dapet Bagi hasil Bagus harganya Udah kita bangun Udah bangun Jadi pertama Kita bikin party Sunday Kalau pernah denger Segara nih? Iya segara Kita bikin segara Kita bikin party Namanya Sundays Sundays itu Group anak-anak muda Jaman dulu Jadi liftingannya Anton Hiriono Apa segala macem Tapi kan kalo Anton dia dulu Mainnya kan Cuman under 1945 Nah kalo ini grup lain lagi Jadi beda grup nih Tapi Anton sama si Hogi adeknya main juga Udah bikin Partinya ini Cuman party sunset party Jadi kemana sampai jam 8 Selesai Bikin Ngebum Sundays Sundays namanya Acaranya tuh hari minggu Target kita 3.000 orang 6.500 orang yang datu 6.500 6.500 Gitu Jadi Kamenggo ya Sampai satu packnya itu sekitar 5.000an Wah rame Wah orang ancolnya seneng Wah ancol gak pernah Anak muda yang dateng disini segala macem Wah seneng banget Udah mulai kan Jadi Hip Begitu udah jadi manip, mulai banyak dateng Ada pengin simp dan Ada beberapa tim gue yang ikut Segara udah cuma sekitar lima, dua orang Lima orang, terus udah mulai jalan Ini yang pertama kali ikut lu di diksi bukan? Ada beberapa tim gue yang ikut Maksudnya ikut under Abis kita bikin diksi, kita bikin PT Abis kita bikin PT, semuanya masuk di PT ini Ketika kita bikin Segara, kita bikin PT baru lagi Nyari share holder lagi Jadi udah masuk lagi, udah jalan Ya asah, gue bosenan kan Begitu udah jalan hampir lima tahun Udah ya, sekarang gue kasih secara profesional aja ya Lo jalanin, gue share aja Udah akhirnya gue settingin tim, mereka jalan sendiri Nah terus di tengah-tengah itu tuh Antara 2005-2006 Kenapa lu bosen? Gue emang bosen ya Jadi gue memang seneng meng-create sesuatu Gitu karena Once lo stop menambah ilmu lo Kalau prinsip gue, lo akan jatuh Gitu ketika lo udah Merasa lo jadi chef udah paling hebat Lo akan jatuh Jadi jangan pernah merasa paling bagus Kalau gue pencep gue gitu Jadi waktu di tengah-tengah Antara Segara sama Dixi nih Yang di Kemang Collapse Si Dixi Dixi dulu ada di Kemang Wah bikin apa ya Wah Sales gilek banget Terus segala macem Gue dari kecil Senggak makan pasta Rasoran pasta kayaknya di Jakarta Belum ada nih yang murah meriah Tapi enak Setiap kali dulu Makan pasta harganya 10 ribu Sebenernya kan gue tau banget Dulu kos pasta itu cuma 1.500 Wah gila Dikadalin orang yang makan disitu rasanya Kok di fast food Agak-agak angguradul nih rasanya Itulah kita bikin aja Bikin di Kemang Pasta Dulu belum disitu Dulu Di depannya informa Eh bu informa apa Forme ya Forme Yang selebrity fitness Nah itu kan ada kedua tahanan Bersara Malaysia Sebelah kirinya Itu yang sekarang lagi dibikin minimal Nah akhirnya kesitu Warung pasta Warung pasta Bikin dari nol Bikin jadi boom lagi Alhamdulillah Itu si Diksi disitu merugi 5 tahun Alhamdulillah 1,5 tahun balik semua modalnya Karena si warung pasta Gitu Maksudnya secara bisnisnya warung pasta paling bagus dari semuanya Udah akhirnya warung pasta Dibandingin segarah sekalipun Dibandingin segarah sekalipun Kenapa bisa Tapi kalau misalnya Bukan cuma satu outletnya Tapi secara bisnis semuanya Karena si warung pasta ini Terus aku buka outlet banyak kan Setelah aku buka outlet banyak Kalau secara Holding salesnya bagus Holding profitnya juga bagus Gitu Karena dia mainnya volume Kalau warung pasta Kalau segarah Lo mainnya niche marketnya tipis Tapi harganya gede Gitu Maksudnya ya Beda-beda tipis lah Tapi kalau misalnya ngeliat dari hassle nya Boleh dibilang Warung pasta hassle nya lebih tipis Karena gue gak jualan alkohol gila-gilaan kan Kalau di warung pasta Tapi kalau di segarah kan Masih perizinan lah Apa segala macem Tuh terlalu Dulu agak-agak lumayan tricky Sekarang udah mulai bersih sih mainnya Gitu Jadi udah Akhirnya warung pasta gue buka dimana-mana Buka di Bandung Buka di Batam Buka di Jogja Buka dimana-mana Pokoknya Lumayan banyak sampe Tahun berapa ya berdirinya Warung pasta itu Tahun 2007 Barengan sama segarah Tapi di awal ya Kalau segarah kan buka Agustus Kalau si Warung pasta 2006 Oktober Warung pasta duluan berarti ya Iya Beda-beda setahun Tapi di tengah-tengah perjalanan itu Ketika diksi lagi bagus-bagusnya Gue buka di Jogja Jadi 2004 tuh Gue mulai bangun si Diksi Jogja 2005 Baru buka Tapi gue bingung Lo sebanyak itu akut gimana handle Sebenernya sih emang keliatannya Kayaknya bingung gitu ya Tapi kalau misalnya tim lo Alhamdulillah udah solid Udah kuat Gak sih gak masalah Yang penting Saus-saus utama Terus Bungu-bumbu utama Itu dibikinnya dari Main kitchen Semuanya gue bikin dari main kitchen Sentralnya dimana waktu itu? Yang dikembang itu? Dulu sentral pertamanya itu Adanya Di Antasari Itu dapur utamanya Oh yang konflik itu? Oh yang konflik Terus gak lama Tahun 2024 2010-an Gue pindah Sekarang di Sinangka Deket Kedok Cabe Itu buat si main kitchen-nya Udah akhirnya Karena semuanya udah jalan Alhamdulillah Seusnya juga udah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa